Intro Tidak ada yang bisa menghancurkan besi terkecuali karatnya sendiri Begitu juga dengan manusia Tidak ada yang bisa menghancurkannya terkecuali dengan pikirannya sendiri Orang hari ini kadang-kadang overthinking gitu loh Dengan bayangan-bayangan masa depan yang belum pasti, betul enggak? Hilangkan bayangan itu ilusi buruk tentang masa depan Daripada kamu buang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi Mendingkan mempersiapkan diri untuk menghadapi Yang bagi sebagian orang ini mission impossible Tapi kemudian saya meyakini apa? Ini mampu, ini bisa Kan saya sering bilang, apa bedanya orang optimis sama orang pesimis? Orang optimis dan pesimis itu kan bedanya satu Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang Saya belajar dari orang berpuasa Kalau orang berpuasa itu bisa bersabar karena yakin ada maghrib pasti datang Kenapa kita hari ini enggak bisa bersabar dengan masalah yang kita hadapi? Saya dulu enggak pernah kepikiran bahwa kajian saya dilokalisasi selama 18 tahun kemudian menghantarkan saya menjadi viral Enggak ada sama sekali Konsep saya waktu itu cuma satu mas Alip Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah Maka Allah akan memantaskan hidupmu Orang yang kemudian akan dianggap derajatnya oleh Allah itu siapa? Orang yang dianggap pantas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin waqafa Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa Amma ba'du Adik-adik sekalian Sengaja kemudian saya minta Gus Miftah Official untuk cari sekolah di Kulon Progo Terkait Begitu banyaknya isu yang ada di Yogyakarta Terutama Berita-berita viral kekinian Yang bahkan Menjadi perhatian pemerintah pusat Saat itu Salah satu yang menjadi perhatian beliau adalah Tentang Begitu maraknya kasus Intoleransi dan kenakalan remaja yang ada di Yogyakarta Dalam hal ini adalah masalah Kelitih Adik-adik sekalian Yang pertama persoalan Yang kemarin viral di Kulon Progo seumpamanya Walaupun sudah mendapatkan klarifikasi dari Ibu Kapolres Yang dengan kasus itu Ibu Kapolres mendapatkan pemindahan jabatan Gitu lah kira-kira Ada juga kemudian tulisan yang mengatakan Jogja itu Termasuk daerah yang intoleransi Walaupun mungkin faktanya tidak sedemikian Tapi berita itu viral Bahwa seolah-olah Yogyakarta yang kita cintai ini Tidak mampu memanage perbedaan menjadi sesuatu yang indah Terutama persoalan perbedaan keyakinan dan agama Yogyakarta kemudian mendapatkan salah satu stigma itu Menjadi daerah yang intoleran Ini tentunya membuat saya bersedih Yang kebetulan saya tinggal di Yogyakarta Ketika mendengar berita seperti itu mohon maaf Saya langsung ngelus dada Orang yang kuat itu bukan orang yang senantiasa menang Di medalaga Enggak Yang senantiasa menang ketika dia bergulat Enggak Kebetulan saya ini ketua kickboxing daerah istimewa Yogyakarta Saya punya anggota kickboxer itu banyak banget Saya sampaikan Pemenang itu bukan mereka yang selalu Apa Kuat Bukan apalagi mereka yang receh Malam-malam keluar dari rumah Bawa pedang Bawa sajam Ada orang dibacok Ini orang kena penyakit jiwa Wong kentir Sekarang hebatnya apa Bawa sajam Ngarit Yang hebat itu sekarang Bukan yang punya senjata Bukan yang pernah pestol Sekarang begini hitung-hitungan Pak Kaposek punya pestol Saya punya medsos Pak Kaposek satu peluru nembak orang Satu peluru Mungkin hanya bisa Mengenai satu kepala Satu peluru satu kepala Saya punya medsos Saya posting sekali Bisa nembak jutaan kepala Contoh Postingan saya Terkait respon saya Terhadap seorang Seleb tiktok Yang membuat konten Makan babi Pakai bismillahirrohmanirrohim Yang namanya Lina Moherjingan Namanya Lina Moherji Ngan Saya posting Kalau anda bisa lihat Di tiktok saya Itu ditonton Lebih dari 4.700.000 Ya kalau yang posting Saya Kalau yang posting Bu Hartin Ningsih Ya mboh Pertanyaannya Bu Hartin Ningsih punya tiktok apa enggak Punya Ya Allah Kemayune Coba saya ini ada suaranya enggak ini Ini bisa dulangnya ada suaranya enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Viral di media sosial Seorang perempuan yang ngaku muslimah Dengan begitu santai dan bahkan seolah-olah pamen Dia makan daging babi Padahal keharaman daging babi Itu jelas dalam Al-Quran Sebagaimana kita bisa Baca dalam surat Al-Ma'idah Ayat 3 Nah Mohon maaf Saya Tidak punya urusan Anda mau makan babi Itu urusan Anda Tapi Sudah menjadi urusan kami Ketika Anda posting Kemahsiatan dan dosa yang Anda lakukan Kenapa? Karena seolah-olah Anda bangga Dengan kemahsiatan dan dosa yang Anda berbuat Padahal Allah Mau penutup aib hambanya Maka dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Kulu umati mu'afan illal mujahirin Setiap umatku akan mendapatkan ampunan Kecuali mujahirin Siapa itu mujahirin? Orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa Allah sudah berkenan menutupi dosa-dosa hambanya Tetapi ternyata malah kita buka kemahsiatan Dan dosa kita dihadapan orang lain Justru Anda pamer-pamerkan Kalau Anda mengatakan Ini kan urusan pribadi saya Kalau urusan pribadimu Nggak usahlah diposting Ketika kamu posting Berarti apa? Anda seolah-olah mengejek Mengejek apa? Mengejek larangan Ini ditonton 4.700.000 kali Kemudian dibagikan lebih dari 13.000 kali Di komentari 9.600 Itulah penguasa hari ini Bukan yang punya senjata Kamu bawa celurit ketahuan polisi Kena undang-undang darurat Masuk penjara Kamu punya pistol apalagi Tapi kalau kemudian kamu eksis Di dunia hari ini Yang siapapun diantara kita mampu untuk eksis Mampu untuk dikenal orang Sehingga kemudian yang memotivasi kamu Seharusnya apa? Harusnya yang memotivasi kita itu prestasi Kalau kemudian menjadi viral Virallah karena prestasi Bukan karena sensasi Kan nggak asik gitu Kalau mau mana masuk berita di TikTok Siswa Mandua Kulon Progo Yang perutnya paling besar Melakukan tindak pidana Pemerkosaan Tapi kan keren Mampu Wane Mandua Kulon Progo Siswanya berprestasi Akhirnya mendapatkan kesempatan Dipanggil istana Bertemu langsung dengan Presiden Jokowi Saya dulu nggak ngimpi Bisa ceramah di hadapan Presiden Bahkan sering kali Nggak cuma sekali dua kali Tapi ternyata mimpi itu nyata Mimpi itu wujud Dan kita bisa Saya juga produk madrasah alia Bahkan swasta nggak negeri Yang mungkin mohon maaf Sistem pendidikan di jaman saya dulu Tidak sehebat hari ini Tapi faktanya apa? Yang saya berangkat dari desa Bahkan mohon maaf Masuk ke kampung saya itu Dulu belum ada listrik Kita ngaji pakai sentir Kalau tidur kita temannya ublek sentir Kalau bangun hidungnya hitam semua Sudah gitu Tapi faktanya kemudian apa? Iza sodakola asmu watuhassabil Ketika ada kemauan Pasti ada jalan Maka saya sering bilang Bermimpilah dalam hidup Jangan hidup dalam Mimpi Artinya apa? Anak-anak hari ini semuanya harus punya impian ke depan Harus punya mimpi-mimpi besar Yang bahkan dulu saya dihina, dibuli, dicaci, dimaki Ketika saya mempunyai impian besar Bagaimana kemudian lokalisasi dan klub malam di seluruh Indonesia Ini harus mau dan bisa pengajian Orang dulu mengatakan Mission impossible Yang bagi sebagian orang ini mission impossible Tapi kemudian saya meyakini apa? Ini mampu, ini bisa Kan saya sering bilang Apa bedanya orang optimis sama orang pesimis? Orang optimis dan pesimis itu kan bedanya satu Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang Saya belajar dari orang berpuasa Kalau orang berpuasa itu bisa bersabar Karena yakin ada maghrib pasti datang Kenapa kita hari ini gak bisa bersabar dengan masalah yang kita hadapi? Saya dulu gak pernah kepikiran Bahwa kajian saya dilokalisasi selama 18 tahun Kemudian menghantarkan saya menjadi viral Gak ada sama sekali Konsep saya waktu itu cuma satu mas Alim Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah Maka Allah akan memantaskan hidupmu Orang yang kemudian akan diangkat derajatnya oleh Allah itu siapa? Orang yang dianggap pantas Maka tugas kamu sekarang di sekolah ini apa? Menjadi pribadi yang pantas untuk diangkat derajatnya oleh Allah Saya kasih contoh misalnya Dawud alaihissalam Ketika Raja Tolud mau perang dengan Raja Jalud Nabi Dawud itu gak masuk hitungan Karena dia masih dianggap remaja di bawah umur Ketika Raja Tolud mencari pasukan untuk perang Ke kampung-kampung Nabi Dawud muda ini hanya seorang Tukang Ngarit Yang diajak perang awalnya siapa? Kakaknya Nabi Dawud Dia ngarit Ternyata apa? Panglima perangnya Tolud Melihat Dawud ini sosok yang unik Anak kecil, ngarit, tapi punya potensi Akhirnya apa yang terjadi Mas Alim? Dawud muda ini diajak perang Berangkatlah Raja Tolud Beserta pasukannya termasuk Dawud Menuju peperangan melawan Raja Jalud Perang Ceritanya Perang bro, perang Kemudian apa? Apakah orang yang mau menjadi pemenang itu Gak ada ujian? Kamu salah Ujiannya apa? Raja Tolud dan Dawud Serta pasukan yang lain Diuji dengan kelaparan dan kehausan Kehabisan bekal untuk perang Kemudian apa? Allah mengatakan Nanti kamu akan melewati sebuah sungai Barang siapa ketemu sungai itu Dia makan dan minum secukupnya Dia akan selamat Tapi kalau dia berlebih-lebihan Dia tidak akan bisa melawan Jalud Kecuali mereka yang hanya mengambil sedikit saja Dari pasukannya itu Mas Alid Yang tersisa hanya 25% Dari pasukan Raja Tolud Yang lain semuanya lemas Kepayahan Kenapa? Terlalu banyak minum Gak ada orang berjuang itu gak diganggu Gak ada orang berjuang itu gak ada ujian Makanya kamu untuk mendapatkan seorang wanita yang kamu idamkan Bisa jadi kamu diujinan Maka kamu ingat Kamu boleh menyebut namanya di dalam doamu Tapi kamu juga gak boleh kecewa Kalau dia bukan takdirmu Iya Santai aja bro Ujianya kelaparan kemiskinan Diingatkan Ini gak akan selamat Kecuali Perang Mereka kemudian berdoa Apa yang terjadi? Pasukan Tolud yang gak seberapa Tapi mempunyai keyakinan dan optimisme yang tinggi Akhirnya bisa mengalahkan pasukan Jalud yang lebih banyak Dalilnya apa? Kaming fiatin kolilatin Golabat fiatangka sirotam bi'idnillah Seberapa banyak cerita yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak Orang kecil bisa mengalahkan yang besar Orang biasa mengalahkan orang yang istimewa Saya dulu gak pernah mikir Kalau saya bisa menaklukkan Pereman yang paling besar di Jogja Bapaknya beliau ini dulu temennya salah satunya Pak Marwoto Salah satu temen pereman yang saya taklukkan Namanya siapa? Gunardi Agus Jokolupito Yang terkenal di Jogja dengan nama Gunjek Usia saya 19 tahun Beliau pereman paling besar Kanan kiri pistol Anak buahnya banyak Saya datang sendiri Selesai Pereman terbesar di Jakarta Namanya Hercules Yang saya kemarin posting di Instagram Di Tokok Jam 3 malam kamar saya hotel di Dodok Setelah saya pengajian sama presiden itu Dia jauh-jauh datang dari Bandung Bah saya kangen sama Abah Ini punya pasukan 1 juta orang Kita taklukkan dengan bahasa yang baik Dulu sebelum kenal sama Hercules Mas Halit Saya di Jakarta Ngaji di lokalisasi Di klub malam Di kroyok pereman 20 Saya juga gak mundur Bukan karena saya hebat Enggak Enggak usah tepuk tangan Kenapa saya di kroyok pereman 20 Saya gak mundur Belakang saya sumur Mas Gitu Haki roh Hanyam plong mau darah Masa mati ini malah keceplong sumur Ini artinya apa Jangan kondisi kita yang kita anggap kecil Pikiran kita kecil Badan kita boleh kecil Tapi otak kita harus besar Kita boleh tinggal di Kulon Progo Yang mungkin orang bilang Nah Kabupaten paling besok Saat Yogyakarta Uh Jangan salah Ini Kalau saya ngomong Kulon Progo Mas Saya itu belajar sabar Oh bisa Kan saya ditanya Gus sabar Neku yang tenu atas Nenu pembawa Nenu Sing duwates Meng Kulon Progo Badan kita boleh nak Tinggal di desa Tapi otak kita ini harus Mendunia Makanya kemudian apa Saya gak sepakat Kalau orang itu eksis Dengan menampakkan Kebrutalannya Kenakalannya Apa fungsinya itu Saya belum ngomong hadis loh ini Kita ngomong logika saja Hebatnya dimana itu Kalau kemudian dikatakan Inna fi yadi subhani Amrol umah Wafi akdamiya Hayataha Kita malu nak Jogjakarta yang dianggap Berhati nyaman Kulon Progo Apa Slogan itu Binangun Sleman Sembada Gunung Kidul Handayani Jogjakota Jogjakarta berhati nyaman Tapi yang terdengar di luar Kelitih Sampai Bapaknya teman saya kemarin Dibacok Garesnya ini Patah Ini ujian betul Bagi teman-teman kita kepolisian Belum lagi Isu-isu yang lain Nah Siapa yang bisa Merubah kita Sekarang beginilah Kurikulum Mandua Kulon Progo Di bawah buah artining Ini saya yakin bagus Pendidikan di sekolah Bagus Pendidikan di rumah Orang tua Bagus Tapi kenapa Kok masih ada Perlaku-perlaku Seperti itu Karena rata-rata Salah pergaulan Masa Makanya kita Diingatkan oleh Ibnu Atta'ila Asakandari Di dalam mencari Sahabat Latashab Man layun hiduka haluhu Walaya duluka Allahi makaluhu Janganlah kamu bersahabat Dengan orang yang Tindakan-tindakannya Tidak membuat kamu rajin Dan perkataannya Tidak membuat kamu Dekat dengan Allah Kok ada teman yang Tidak seperti itu Kamu tinggalkan Tapi sekarang kan Mencari teman yang baik itu Susah Makanya itulah bedanya Anjing di Indonesia Sama anjing di Amerika Kalau anjing di Amerika Anjing Seperti teman Di Amerika Kalau di Indonesia Teman seperti Apa bedanya Teman pacar dan sahabat Teman itu adalah Seribu orang yang datang Di saat kamu senang Kalau kamu senang Semuanya ngaku Teman Siapa itu pacar Satu orang yang membuat Kamu melupakan Seribu orang Kalau sudah punya pacar Semuanya dilupakan Tapi yang kita cari Bukan teman Yang kita cari Bukan pacar Tapi yang kita cari Adalah Sahabat Siapa itu sahabat Satu orang yang tetap Bertahan Di saat seribu satu orang Meninggalkan Anda Itu sahabat Kalau kamu punya teman Ngajak kepada Kemaksiatan Apalagi berpotensi Kriminal Tinggalkan Kan kadang-kadang Enggak begitu Kadang-kadang Wah ini solidaritas Solidar matamu Baco uang kok Solidar Nah Sekali lagi Yok Manduakulon Progo Ini viral Dengan prestasi Panggilannya Panggilannya Alvin Dari kelas 12 Mipas 1 Bagaimana caranya Agar kita sebagai Generasi penerus bangsa Kedepannya bisa menjadi Seorang generasi Yang lebih baik lagi Dalam Perkembangan zaman Perkembangan zaman Kalau kamu punya suami berkumis Pertahankan Fik dia lele bukan buaya Kumis menjijikin Sebelum tak kasih 300 ribu Tak kasih seketnya pun ngerok kumis Jadi begini Mas Hartini Eh kok Hartini Alvin kok Mas Hartini Apa itu Artini Yang pertama Soal Menjadi pribadi Yang toleran Mas Alvin Begini Kanjing Nabi itu Tidak hanya toleran Kepada orang Yang Berbeda Tapi dengan orang Berdosa saja Dia toleran Dengan segala Konsekuensinya Contoh Dulu sahabat Nabi itu Ada yang paling lucu Mas Namanya Noaiman Noaiman itu Sahabatnya kanjing Nabi yang paling lucu Lucunya Minta ampun Dia itu Sukanya Mas Alvin Mabuk Dan mabuknya itu Di hadapan kanjing Nabi Tapi setelah mabuk Ya dihukum Tapi mabuk lagi Sampai kemudian Perilaku Noaiman Itu memancing Kemaraan sahabat Yang lain Kamu itu Tidak pantas Dekat dengan Nabi Kamu itu orang jelek Pekerjaannya Minum Tapi apa Pembelaan Nabi Kepada Noaiman La tal anuhu Fa innahu yuhibulloh War rasul Kamu jangan Melaknat Noaiman Kenapa Noaiman itu Walaupun nakal Hatinya mencintai Allah Mencintai rasulullah Sehingga dalil Inilah kemudian Yang saya pakai Kenapa saya datang Kepada anak-anak Dunia malam Anak-anak pemabuk Anak-anak lokalisasi Kembak-mbak purul Karena saya baca Hadisnya Dalam rangka apa Dalam rangka Mengingatkan mereka Jangan sampai Kemaksiatan yang dilakukan Membuat mereka Kehilangan Tuhan Maka waktu itu Saya punya quote Cukup bodimu yang bermaksiat Hatimu jangan Itu dalam masalah Masalah orang Bermaksiat Saya membuat toleransi Disitu Caranya bagaimana Saya datang Kepada mereka Untuk membuat pengajian Bagaimana orang Yang berbeda Mas Alvin Saya itu lahir Dari segala perbedaan Saya dulu Dari Lampung Ke Jogja Di Mejid Saya orang NO Tempat tinggal Di Mejidnya Muhammadiyah James Bond Jaga Mejid Dan Kebon Saya kemudian Bikin pesantren Tanah yang saya beli Tanahnya pendeta Kampung saya 60% katolik Ulang tahun pondok Kemarin Saya membuat Konser kebangsaan Saya sama Denny Caknan Murid saya itu Itu yang parkir Muda-mudi katolik Kamu tahu Parkirnya dapat berapa 150 juta Muda-mudi katolik Yang bantu Masa istri saya Kalau pengajian Malam akad Pahing di pondok itu Itu teman-teman Kristiani Teman-teman katolik Karena saya punya Prinsip sederhana Kalau kamu pengen Agamamu Tidak dihina oleh Orang lain Maka jangan pernah Menghina agama Orang lain Kamu jangan Ganggu teman kamu Katolik Kristen untuk Masuk gereja Kamu dorong Mereka untuk Berangkat ke gereja Malah jangan dilarang Kenapa? Karena gereja itu Fasilitas untuk Menjadi orang Kristen Yang baik Maka kalau kemudian Hari ini kita mau Dihormati oleh Orang lain Caranya gampang Hormatilah orang lain Itu karena dulu Ketika dia nyantri Dia memberikan penghormatan Yang sama kepada Guru-gurunya Makanya kemudian Nabi Muhammad mengingatkan Janganlah seorang anak Menghina Bapaknya sendiri Sehingga kemudian Para sahabat bertanya Emangnya ada Wai Nabi Seorang anak Yang menghina Bapaknya sendiri Oh ada Siapa itu? Seorang anak Yang menghina Bapaknya orang lain Maka anak orang lain Berpotensi menghina Bapaknya sendiri Kalau kamu tidak Pengen Bapakmu dihina Jangan menghina Bapaknya orang lain Kalau kamu tidak Pengen agamamu Dihina oleh orang lain Jangan menghina Agamanya orang lain Itu toleransi Ayo mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Mustika Dari kelas 12 Mimpas 1 Iya Panggilannya Mus Tika Apa Mus Bagaimana tips utamanya Bagi siswa atau remaja Untuk memperbaiki diri Dalam meningkatkan keimanan Dan kualitas dirinya Melihat bermacam Maraknya kenakalan remaja Yang semakin meluas Oke Ini bagus banget Coba kita lihat Sahabat-sahabatnya Nabi itu Seusnya muda Sudah berprestasi Contohnya Ali bin Abi Talib Sampai dikatakan Aku adalah Kotanya ilmu Dan Ali itu adalah Pintunya Kenapa? Karena dia berprestasi Karena dia Banyak ilmu Kalau kamu sekarang Anak usia remaja sekarang Seperti ini Ya sudah Prestasi dengan Belajarmu Manot kalau guru Itu sudah prestasi Bagi saya Kamu masuk sekolah Dengan disiplin Tidak terlambat Itu sudah prestasi Kamu bersungguh-sungguh Untuk menggapai cita-citamu Sebagai pegawai pajak Itu harus kamu lakukan Dengan sungguh-sungguh Itu prestasi Maka Sibuk Untuk memperbaiki diri Jangan sibuk Untuk menilai orang lain Lah kita itu Gara-gara punya medsos Itu mohon maaf kok Kita lebih gampang Menilai orang lain Daripada menilai diri kita Sendiri Dan lebih celakanya lagi apa? Banyak orang kemudian Hancur Itu gara-gara apa? Mas Alid Gara-gara pikirannya sendiri Jadi Overthinking lah ya Kamu tahu overthinking? Apa itu? Tidak percaya diri Tidak percaya Oversinking Kalau tidak percaya diri Kalau tidak percaya diri Bro itu insecure Underestimate Bahasa Inggris kamu nilainya berapa? Mesti elek Bahasa Inggris ini gampang Buku bahasa Inggrisnya? Buku Buku jatuh? Gedebuk Jam tangan bahasa Inggrisnya? Klock Jam tangan rusak? Klock Klock Gampang Kucing bahasa Inggrisnya? Kucing Sikilipapat? Cat Bien Ini dengarkan Kamu kalian tahu overthinking? Overthinking Dengarkan Quotnya Gus Miltahari Kalimatnya Gus Miltahari Tidak ada yang bisa menghancurkan besi Terkecuali karatnya sendiri Begitu juga dengan manusia Tidak ada yang bisa menghancurkannya Terkecuali dengan pikirannya sendiri Kamu harus yakin Duk, saya mau tanya sama kamu Kalau kamu naik perahu Di tengah sungai Peraunya bocor Di samping perahu kamu itu banyak buaya Apa yang harus kamu lakukan? Bayangkan kamu naik perahu Peraunya bocor Di tengah sungai Banyak buaya Apa yang harus kamu lakukan? Pakai mic Pakai mic Mungkin ditutup yang bagian bocornya Oh setelah diuntal boyo Bayangkan kamu naik perahu Peraunya bocor Di tengah sungai Banyak buaya Apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya sederhanan Berhenti membayangkan Saya bilang apa? Bayangkan Orang hari ini Kadang-kadang apa? Overthinking Dengan bayangan-bayangan Masa depan yang belum pasti Betul enggak? Hilangkan Bayangan itu ilusi buruk Tentang masa depan Daripada kamu buang-buang waktu Untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi Mendingkan mempersiapkan diri Untuk menghadapi Itu yang saya bilang Bukan ombaknya yang besar Tetapi perahunya yang terlalu kecil Bukan masalahnya yang besar Bukan ujiannya yang besar Tetapi iman kita yang terlalu lemah Harus pede Maka saya minta Ini anak buahnya Bu Hartin Percaya diri menatap masa depan Kalau kemudian dikatakan oleh Imam Malik Al-Andalusi Wal ismu minhu mu'rabun Wama beniyun Isim itu ada dua Mu'rab sama Isim bertanya Dalam menuntut ilmu Itu kan banyak rintangannya Dalam menuntut ilmu Ilmu salahnya apa kok kamu tuntut Banyak pak Oh banyak Kesalahan ilmu banyak ternyata Ya terus Nah kita kan harus istiqomah Dalam menuntut ilmu Nah bagaimana caranya Agar tetap sabar dan istiqomah Kamu tau kenapa istiqomah itu berat Karena kalau ringan namanya istirahat Cuak semua Eh Kiaye dicuak Deni Deni Pagop Giawi Ispahlamu kehi Membuat tertawa Bu Hartineng si Paling besok semua pelajaran kamu diremedi Al istiqomah itu khairum min alfi karomah Istiqomah itu Mas Arju Itu lebih baik daripada seribu kemuliaan Makanya Amal itu diterima oleh Allah itu bukan karena banyaknya atau sedikitnya Tapi sumastakomu Yang dilakukan secara istiqomah Makanya dulu kita ada peribahasa apa Dikit demi sedikit Lama-lama menjadi bukit Berarti apa yang kita tuju itu bukan bukitnya sebenarnya Tapi prosesnya Supaya kamu bisa konsisten bisa istiqomah Fokuslah kepada proses Jangan berorientasi kepada hasil Karena Tuhan itu mewajibkan kita untuk berproses Bukan mewajibkan kita berhasil Makanya kalau ada orang sukses Oh kok ada Pak Kaposek Ada Pak Dandramil Ada Buku Pala Sekolah Mereka kamu anggap sukses Yang kamu pelajari itu bukan kesuksesannya Tapi yang kamu lihat adalah prosesnya Ingat Arju Sukses itu melalui banyak proses Bukan melalui banyak protes Cuaks Gitu dia ya Ayo Pak terakhir Gincananya Pak Ayai Tips atau cara Agar terhindar dari maksiat Akan tetapi Senantiasa menjadi orang yang bermanfaat Kamu sering ajak maksiat sama Arju Ada hadis bunyinya begini Kamu jadi ini saya Kamu sudah menjauhi maksiat Dan kamu pasti bermanfaat Ahabun nasi ilallahi angfauhum linnas Wahabun amali ilallahi sururun Tad khilhu alam muslim taksifu anhu kurbatan Aw takdian hudainan Aw tadrut anhu ju'an Amal manu'a Mohon maaf Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Manusia yang paling banyak manfaatnya Bagi kemanusiaan Maka apapun kamu besok Jadi apapun kamu besok Harus banyak manfaatnya Guru manfaat dengan ilmunya Kamu besok konten kreator Manfaat dengan kreatinya yang bagus Jangan bikin kreati Bokep Malah Kebaya merah Wah Makanya ingat Manfaatkan waktumu sebaik mungkin Gunakan waktumu sebaik mungkin Kenapa? Karena sedetik saja berharga Apalagi 19 detik Berharga Kemudian apa? Amal yang paling disukai oleh Allah itu apa? Ketika seseorang bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain Sehingga orang lain itu lepas dari segala kesedihan Atau bisa membayarkan hutangnya orang lain Atau bisa memberikan makan bagi orang yang kelaparan Itu manusia yang paling dicintai oleh Allah Kenapa kamu harus menghindari maksiat? Karena untuk menjadi orang yang bermanfaat Ini harus menjadi orang yang berilmu Dan ilmu itu tidak akan masuk kepada orang yang bermaksiat Makanya Imam Shafi'i pernah sambat kepada gurunya namanya Kiai Wakik Saya sambat kepada guru saya Kiai Wakik Pak Kiai Kenapa saya sulit menghafal Beliau memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan Beliau memberikan khabar kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat Makanya jangan pacaran Kalau kamu naksir sama si Sakinah Kamu doa saja Ya Allah bila dia jodohku jadikan dia istriku Ya Allah Namun bila dia bukan jodohku Mau dicek lagi ya Allah Kira-kira begitu deh ya Jadi orang yang bermanfaat Yuk masing-masing 300 ribu Kasih kawas masalit Sudah maghrib ini kayaknya Ayo kita foto dulu terus kita akhiri Ya makasih Senang